Hai semua, hampir semua orang tahu tentang kota Dubai, yaitu kota dengan penuh kekayaan yang memiliki banyak pulau-pulau buatan. Dubai ini merupakan salah satu kota di Uni Emirat Arab dan sangat identik dengan sumber daya alamnya yang berupa minyak bumi. Karena hal itulah banyak orang yang beranggapan kalau Dubai ini menjadi kota kaya karena berada di Teluk Arab yang memiliki sumur minyak bumi yang melimpah. Namun anggapan orang-orang tersebut adalah salah, karena pendapatan kota Dubai ini sebagian besar bukan dari minyak bumi, melainkan dari sektor lain yang jarang diketahui banyak orang. Berikut ini adalah beberapa fakta megaproyek pulau buatan Dubai. Dubai adalah salah satu dari tujuh emirat yang menjadi kota terpadat yang terletak di sepanjang pantai selatan Teluk Persia. Dan Dubai ini merupakan kota terkaya dan termewah di Timur Tengah yang populasinya ini didominasi dengan warga asing. Dan hanya 20% saja yang merupakan penduduk asli Dubai. Dubai memiliki GDP terbesar dibandingkan dengan kota-kota lain di Uni Emirat Arab, yaitu sekitar 100 miliar USD atau setara dengan 1.450 triliun rupiah. Namun ternyata dari total pendapatan GDP tersebut, hanya 7% saja yang berasal dari minyak. Sedangkan sisanya berasal dari bisnis pariwisata, penerbangan, dan pelabuhan. Hal ini dikarenakan ladang minyak Dubai yang ditemukan pertama kali pada 1966 tidak memiliki banyak cadangan minyak di dalamnya. Berbeda dengan ladang minyak yang ada di Abu Dhabi. Karena tidak ingin terlalu bergantung pada minyaknya yang sedikit tersebut, akhirnya dengan kepemimpinan Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum kala itu, Dubai menganut sistem barat dengan menjadikan Dubai ini sebagai kota perdagangan dan industri. Salah satu sektor infrastruktur yang dibangun adalah pelabuhan Jebel Ali. Dan pelabuhan Jebel Ali ini dibangun pada akhir 1970-an. Saat ini pelabuhan Jebel Ali ini merupakan pelabuhan terluas dan terbesar yang dibuat manusia. Dan juga pelabuhan yang tersibuk di Timur Tengah dan tersibuk nomor 9 di dunia. Alasan mengapa pelabuhan Jebel Ali ini menjadi pelabuhan tersibuk di dunia adalah karena pelabuhan ini terletak di daerah Jebel Ali Free Zone atau Javsa. Javsa ini merupakan sebuah zona bebas ekonomi terbesar di dunia yang memiliki luas sekitar 57 km persegi. Di dalam zona bebas ekonomi tersebut, memiliki peraturan yang menguntungkan para investor. Seperti tidak ada pengenaan pajak dan biaya masuk bagi perusahaan asing, keringanan biaya sewa 45% bagi kantor yang baru merintis bisnis, dan tidak adanya batasan kepemilikan penanaman modal asing. Dengan adanya Javsa ini, membuat para investor asing mendirikan ribuan perusahaan di daerah tersebut, yang mana total investasinya ini mencapai 20% sendiri dari total GDP Dubai. Selain pelabuhan Jebel Ali, Dubai ini juga memiliki bandara terbesar di dunia, yang bernama Al Maktum International Airport, yang juga berada di kota Jebel Ali. Bandara Internasional Al Maktum ini juga merupakan bandara tersibuk di dunia, yang mampu menampung penumpang hingga 160 juta penumpang. Dan bandara ini juga memiliki kontribusi yang sangat besar pada Dubai, di mana sebanyak 37,5% dari total GDP Dubai berasal dari Bandara Internasional Al Maktum Dubai ini. Tidak hanya pelabuhan dan bandara yang membuat Dubai ini menjadi kota terkaya, namun juga karena banyaknya pulau-pulau buatan yang dibangun di sepanjang pesisir Dubai. Pembangunan pulau-pulau buatan di Dubai ini semuanya menggunakan teknik rekalamasi daratan, yaitu pembuatan daratan baru di wilayah pesisir pantai. Dalam pembangunan pulau buatan ini tidak menggunakan bahan beton atau besi baja, namun hanya menggunakan bahan alami seperti batu dan pasir. Dalam proses pembangunannya, pembangunan pulau buatan seperti pada Palem Jumera dibangun tembok pemecah ombak yang mengelilingi pulau buatan ini. Pemecah ombak atau breakwater ini berfungsi untuk menghalangi ombak besar yang datang agar tidak menuju ke pulau buatan yang ada di dalamnya. Pemecah ombak tersebut dibangun dengan cara menimbun dasar laut dengan pasir, lalu diatasnya diberi pebatuan sampai diatas permukaan air laut. Seiring dengan pembangunan pemecah ombak, tim lain juga membangun pulau-pulau di dalam pemecah ombak tersebut dengan cara yang sama. Setelah itu, bebatuan-bebatuan tersebut ditimbun dengan pasir yang diambil dari dasar laut menggunakan kapal keruk sampai membentuk daun palem. Dan agar bentuk pulau buatan ini presisi dan akurat, maka para teknisi ini menggunakan bantuan teknologi GPS. Untuk menjaga tanah pulau buatan ini tetap stabil dan tidak tenggelam, para teknisi kemudian menggunakan alat pemadat tanah yaitu fibrocompaction. Alat ini menghasilkan getaran dan menggetarkan tanah-tanah di sekitarnya, sehingga tanah-tanah tersebut menjadi padat dan stabil. Setelah itu baru kemudian dipasang berbagai macam infrastruktur diatas pulau buatan tersebut. Beberapa pulau-pulau buatan terbesar yang ada di Dubai, antara lain yang pertama adalah Palem Jumeirah. Palem Jumeirah ini merupakan sebuah pulau buatan yang dibangun pada tahun 2001 oleh perusahaan yang bernama Nakhel, yaitu sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Dubai. Bentuk Palem Jumeirah ini berbentuk seperti pohon palem, dengan sebuah batang yang memiliki 17 daun dan terdapat pulau berbentuk bulan sabit yang mengelilinginya yang berfungsi sebagai pemecah gelombang dengan panjang 17 km. Pembangunan Palem Jumeirah ini menghabiskan biaya sebesar 12 miliarios dolar atau setara dengan 174 triliun rupiah. Palem Jumeirah ini dibuat dari 7 juta ton batu yang diledakkan dari pegunungan Alhajar di dekatnya dan lebih dari 94 juta meter kubik pasir dikeruk dari dasar laut untuk membuat pulau ini. Pulau Palem Jumeirah ini memiliki populasi penduduk sebanyak 11 ribu jiwa dan luasnya ini mencapai 5,72 km persegi. Dengan adanya Palem Jumeirah ini, membuat pariwisata di Dubai ini semakin meningkat serta menggandakan pesisir pantai yang ada di Dubai. Kemudian pulau lainnya adalah Palem Jebel Ali. Pembangunan Palem Jebel Ali ini dimulai pada Oktober tahun 2002 dan direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2008. Palem Jebel Ali ini dibangun dengan menggunakan lebih dari 200 juta meter kubik batu dan pasir sehingga membuatnya 50% lebih besar daripada Palem Jumeirah. Pada proses pembangunannya, sebanyak 30 ribu batu dan pasir dikirim menggunakan truk dari seluruh wilayah Uni Emirat Arab ke lokasi pembangunan Palem Jebel Ali ini setiap harinya. Setelah proses reklamasi daratan ini selesai dibangun pada tahun 2007, rencana pembangunan ini dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur yang dimulai pada tahun 2008. Namun ternyata, pembangunan Palem Jebel Ali ini dihentikan pada tahun tersebut akibat krisis moneter yang melanda seluruh wilayah Uni Emirat Arab. Bahkan akibat krisis moneter itu, pihak developer mengembalikan sejumlah uang ke beberapa investor pada tahun 2011. Pulau berikutnya adalah Palem Daerah. Pulau buatan yang juga dihentikan pembangunannya adalah Pulau Palem Daerah yang merupakan proyek pembangunan pulau buatan paling ambisius di Dubai. Pembangunan Palem Daerah ini mulai diumumkan pada tahun 2004 dan direncanakan dibangun lebih luas 10 kali dibandingkan Palem Jumera dan 5 kali lebih luas dari Palem Jebel Ali. Sebanyak 1 miliar meter kubik pasir dikeruk untuk membangun Palem Daerah ini. Namun pada tahun 2008, pembangunan Palem Daerah ini juga dihentikan akibat krisis moneter. Kemudian pihak pengembang merevisi rencana pembangunan Palem Daerah ini yang bertujuan untuk menghemat waktu dan uang. Proyek revisi ini kemudian berubah nama menjadi Daerah Island yang terdiri dari 3 pulau-pulau kecil dan pembangunan reklamasi daratan untuk Daerah Island ini selesai pada tahun 2013. Lalu pada tahun 2016, jembatan yang menghubungkan ketiga pulau-pulau kecil ini selesai dibangun dan pada tahun 2020, Daerah Island ini resmi dibuka untuk umum. Pulau berikutnya yaitu The World Island. Pada tahun 2003, proyek pembangunan The World Island ini dimulai dan rencananya, pada proyek The World Island ini terdapat 300 pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil ini berjarak sekitar 100 meter antara pulau satu dengan pulau lainnya dan nama pulau-pulau ini berdasarkan nama-nama negara-negara di dunia. Namun karena krisis moneter pada tahun 2008, hanya 2 pulau dari 300 pulau yang selesai dibangun yaitu Pulau Lebanon dan Pulau Greenland pada tahun 2013. Proyek The World Island ini akhirnya direvisi menjadi proyek The Heart of Europe dengan biaya sebesar 5 miliar rias dolar atau setara dengan 72,5 triliun rupiah. Proyek The Heart of Europe ini meliputi beberapa pulau-pulau kecil yaitu Pulau Jerman, Sweden, Swiss, Venezia, serta pulau berbentuk cinta yang terinspirasi dari Pulau Maldiva. Dan pada 2020, pulau-pulau ini mulai dibuka untuk umum dan para turis bisa membeli atau berwisata ke pulau-pulau ini. Kemudian pulau terakhir dalam daftar kali ini adalah Blue Water Island. Pembangunan Blue Water ini dimulai pada tahun 2013 yang menghabiskan biaya sebesar 2 miliar rias dolar atau setara dengan 29 triliun rupiah. Pulau Blue Water ini merupakan destinasi wisata kelas dunia yang memiliki Ain Dubai atau Ai Dubai yang terletak di tengah-tengahnya. Ain Dubai ini merupakan sebuah biaya ngelala raksasa setinggi 210 meter dan merupakan biaya ngelala yang tertinggi di dunia. Pulau Blue Water ini sendiri mulai dibuka pada tahun 2018 dan berhasil menarik pengunjung sebanyak 3 juta pengunjung pada tahun pertama setelah pembukaannya. Terima kasih telah menonton!